Sahihul jami' Tosunan At-Tirmidhi Nomor hadis 1961 Dan 1962 Saya tutup sampai sini Kalau ada yang masuk berarti ada yang? Ada yang tidak masuk gitu kan? Baik, kalau keluar sempat masuk dulu Baru keluar gitu kan? Beda antara keluar dengan tidak masuk Kalau keluar itu sempat masuk dulu baru keluar gitu kan? Nah ini gak masuk sama sekali Gak masuk Jadi ada orang yang ketika diingatkan Masuk kanan, keluar kiri Tapi masih numpang lewat Ada orang masuk kanan, keluar dari kanan juga Baik ya? Nah ini kalau penyimak-penyimak ta'lim Di antaranya ada istilah baru namanya sekarang Ada pemerhati atau jemaah ta'lim Yang main sana inkorpori sana Ustaz yang nerangin ke sana, fokusnya ke sana gitu kan? Jadi gak bisa masuk Baik Saya teruskan dulu Itu tidak perlu dicatat ya Kita fokus pada indonesia Baik, saya bacakan hadisnya Malaikat tidak akan pernah mau masuk ke satu rumah Malaikat tidak pernah mau masuk ke satu rumah Ingat betul ini ya Fihikal bun Fihikal bun Yang di dalamnya terdapat anjing Saya ulang Yang di dalamnya terdapat anjing Aw suratun temathil Aw suratun temathil Jadi satu anjing Yang kedua Surah temathil Surah temathil itu Ada yang mengartikan Patung Ada yang mengartikan Gambar Makhluk hidup gitu kan? Nanti kita lihat ya Kita harus baca hadis dengan ilmunya ya Tidak bisa baca hadis dengan terjemahan Kalau ibu baca hadis dengan terjemahan Itu besar kemungkinan keliru nantinya Bisa salah gitu ya Jadi pelajari dulu ilmunya Baru kita tafsirkan Saya kasih contoh paling gampang begini Makan yang sunnah pakai apa? Ketangan Berapa jadi? Baik, baik Tiga jari Sudah pernah lihat hadisnya? Dari mana tahunya? Oke Lihat sini Berarti kalau saya makan pakai sendok Tidak sunnah dong Ibu makan sayur pakai apa? Ibu tidak sunnah dong Baik Teman-teman sekalian Ibu sekarang perhatikan Ibu makan nasi berapa jari? Tiga Kapan habis ya? Makan nasi tiga jari Kapan habis ya? Masya Allah Lihat sini Lihat sini ya Pelan-pelan Hadis itu Ketika disampaikan Nabi sedang memberikan contoh Ngambil kurma Begini Kata Nabi Makanlah seperti ini Tiga jari itu sedang memegang kurma Oke Maaf Kalau memegang kurma itu dengan lima jari Apa maksudnya tandanya? Dan di zaman Nabi Dan di zaman Nabi bukan cuma ada kurma Ada gandum Ada juga Eish Ya semacam roti sobek begini Mustahil makan roti itu dengan tiga jari Gitu gini Ada jari yang digunakan Karena itu kata para ulama hadith Maksud hadith ini Itu menggunakan bahasa kiasan Bukan bahasa langsung Ini menunjukkan kesopanan Kalau dalam bahasa Arab Maksudnya makanlah Sesuai dengan kadar makanannya Itu sunnahnya Jadi kalau makanan itu Makanan kue yang butuh dengan tiga jari Atau bahkan dua jari Jangan berlebihan Kalau misalnya Anda makan nasi Gunakan lima jari Kalau Anda makan dengan sayur Ya gunakan sendoknya Gitu kan Dan seterusnya itu sunnahnya Nah ini yang saya maksudkan Tidak bisa kita melihat hadith Hanya sekedar Lihat terjemahan Bisa disimpulkan hadithnya Jelas seperti ini? Baik Salat sunnah yang terbaik Lakukan di mana? Belum selesai sampai situ hadithnya Belum selesai Enggak pakai O juga Belum selesai Baik ya Lihat kalimatnya Wabaitihuna Kata Nabi Rumahku disini Kata Ibn Hajar Yang merayakan hadith ini Kata beliau Dalam faktor bari Kalimat Nabi Dan rumahku disini Menunjukkan bahwa Maksud salat sunnah itu Yang terbaik di rumah Jika rumahnya Dekat dengan masjid Rumah Nabi di mana? Di masjid Rumahku disini Rumahku di masjid Jadi dekat dengan masjid Yang terbaik Tunaikan di rumah Supaya tempat sujudnya Semakin meluas Tapi kalau ibu misalnya Rumahnya jauh dari masjid Ibu orang rawa bangun Pengen ikut kajian Subuh di bekasi Salat sunnah disini Kapan nyampe kesananya? Gak akan nyambung Nah itu nanti ada beberapa Turunan-turunan hadith Dan disini kasusnya banyak sekali Nah saya mau turunkan Ke pembahasan kita Sekarang lihat Ada kalimat anjing disini Hampir tidak ada perbedaan pendapat Di kalangan ulema Bahwa yang dimaksudkan Ada kalimat fihi di dalamnya Di dalam Jadi di satu rumah Di dalamnya ada anjing Bukan yang dimaksudkan Anjing penjaga gitu Bukan dalam konteks ini Walaupun Ulama memandang Makruh keadaannya Sekiranya tidak sangat dibutuhkan Sekiranya Jika sangat tidak dibutuhkan Jadi disini maksudnya Ada kalimat fihi Fihi itu di dalam Dia ada orang yang Pihara anjing Atau anjing Tanpa sengaja masuk ke dalam rumahnya Karena ada riwayat nanti Jibril akan datang Kepada Rasulullah Tapi kemudian Dia tidak masuk Ditunggu oleh Nabi Kenapa gitu kan Ketika kemudian Nabi dia Ternyata ada anak anjing Masuk ke sela-sela ranjangnya Ya kata Nabi Dan gimana itu bisa masuk Tidak diketahui Dikeluarkan Ketika dikeluarkan Baru malaikat turun Jadi jangankan Malaikat Mikael Malaikat Jibril pun Tidak mau turun Kepada Nabi saat itu Karena di dalamnya ada anjing Apa yang Yang bermasalah Dari anjing Kata para ulema Lihat sini ya Ini yang saya masukkan Penafsiran hadith Pertama ada yang Mengartikan anjingnya Sebagai hewan Kedua Ada yang lebih dalam Lagi mengamatinya Yang dimaksud dengan anjingnya Yaitu najis Yang melekat pada liur dia Najis yang melekat pada liurnya Sesuatu yang kotor Kenapa disebutkan Dengan anjingnya Dalam kalimat ini Karena bahkan Kita tidak bisa mengetahui Kapan anjing menjilat tubuhnya Sehingga liurnya Menempel dalam tubuhnya Kemudian dia duduk di kursi Duduk di tempat Masuk kemana-mana Jilat yang lain Maka kotoran-kotoran ini Menyebar Sehingga menjadikan Malaikat tidak senang Turun ke tempat yang kotor Atau bahkan bernajis Orang yang mengartikan Anjing saja Maka dia akan membatasi Yang penting Tidak ada anjing di rumah Tapi orang yang mengartikan Liur atau kotoran Atau najisnya Dia memperluas Malaikat pun Tidak akan turun Ketempat yang tempat itu Kotor Sekalipun tidak ada anjingnya Jadi Hati-hati bu ya Hati-hati Tempat-tempat kotor itu Tidak mau malikat turun Itu tempatnya setan Tempat jin Tempat jin Tempat yang tidak pernah digunakan Untuk berzikir Tempat yang kotor Tidak pernah dibersihkan Itu yang turun paling jin Makanya Suasana ibu Masuk ke rumah kosong Yang tidak ada penghuni Suasana masih kotor Dengan rumah bersih Itu akan lain Saat masukannya Saat masukannya sudah beda Tidak percaya Silahkan Ibu masuk ke rumah biasa Tenang Nyaman Ketika masuk ke tempat yang kotor Suasana sudah lain Sudah bau tidak enak Perasaan tidak tentram Dan sebagainya Jelas bagi sini? Ini bagian yang pertama Jadi Malaikat tidak senang Turun ke tempat-tempat Demikian Jadi kalau misalnya Ibu ingin disinggahi Malaikat ke tempat rumahnya Selain digunakan berfikir Maka bersihkan Bersihkan Dari yang kotor-kotor Dari yang tidak baik Kami di rumah Coba praktekan Itu beli speaker aktif Yang speaker aktif Kemudian diisi dengan Quran saja Kita padukan Berusaha untuk Menjadikan rumah bersih Plus dengan ada nuansa fikirnya Di saat kita tidak bisa Baca Quran pun Kita dengar bacaan Quran Itu Masya Allah Suasananya lain Enak Kita bikin di kamar Jadi Saya sekarang pun Tidak ada di rumah Atau kosong pun Itu Qurannya muter terus Satu kali pernah saya matikan Begitu dimatikan Itu suasananya lain Enak Masuk itu kayak biasa Tapi ketika Quran Dinyalakan lagi Ada ketenangan Ibu bisa coba Misalnya silahkan Ambil Atau misalnya Ambil aja Bisa di handphonenya Bacakan Quran Misal Ibu bacakan itu Dengan handphonenya Lalu Anda keluar Masuk lagi Itu suasana Sudah lain Ada kenikmatan disitu Dan kadang-kadang Jadi pengingat Saya pernah pulang malam Malam sekali Sekarang jam 12 tebi Saya ke rumah Itu Qurannya masih muter Itu sampai saya tunjuk Kamu tidak dihisap Sampai malam ini Masih bisa baca Saya malam ini Belum baca Kemudian kita tepikan Kita ambil hudu Kita menghadap kiblat Kita bacakan Kita habis itu Bermuhasabah Masya Allah yang gak dihisap Kamu terus baca Terus baca Padahal engkau tidak Ditanya sama sekali Masa saya yang ditanya Dihisap Dan jelas antara surga Dengan neraka Yang mana yang bisa jadi pilihan Tidak bisa memiliki amalan Untuk pulang Itu jadi pengingat Dalam kehidupan kita Yang kedua Gambar Atau patung disini Disini Ulama ada khilaf Terbagi pada dua bagian Khilafnya sangat ringan sekali Yang pertama tadi Yang tekstual Pokoknya gambar apapun Patung apapun Gak boleh Ini biasanya yang Terlalu berhati-hati Setiap ada gambar Setiap ada Apalagi patung Macem-macem Maka itu berusaha Untuk ditepikan Hilangkan Yang kedua Menelusuri dulu Maksud hadis ini Kemana Dengan membaca Hadis-hadis yang lainnya Ternyata Ketika diperhatikan Ibu Di antara istinabi Ada Sayyidah Aisyah Ibu kenal? Kenal di mana? Insya Allah Luar biasa Cuma disini yang kenal Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah itu Putihnya Abu Bakar Istrinya Nabi SAW Itu dalam keadaan kecilnya Itu masih pernah bermain Dengan boneka Dumya Boneka kuda-kudaan Lain Nabi dibiarkan Padahal kalau kita lihat Konteksnya kesini Kan itu termasuk bagian dari Yang dimaksudkan disini Kalau lihat secara tekstualnya Tapi nanti setelah berumah tangga Beliau pasang sesuatu Kata Nabi SAWB Gak usah ada disini Jadi ada sesuatu Yang diperkenankan Ada yang tidak Ketika dilacak oleh para ulama Kapan Nabi memperkenankan Kapan tidak Ternyata Umumnya Yang dilarang dari benda-benda ini Patung Ataupun gambar-gambar Itu adalah gambar-gambar Dan patung yang mengesankan Mengesankan Satu ada nilai pengkultusan Atau secara langsung Bertentangan dengan Hukum Allah Ada nilai-nilai Kesirikan Misalnya disini Awas hati-hati Atau minimal Yang punya sifat makruh Membuat kita malas Mengerjakan sesuatu Misal Maaf ya Kalau orang tua Mungkin masih bisa Mencerna Mana yang terbaik Mana yang harus dibual Tapi kadang anak-anak kan Suka tempel macam-macam Idolanya misalnya Artis A Atau idolanya Pemain sepak bola B Dan sebagainya Begitu dia lihat itu Jadi semangat Nah itu yang tidak boleh Jadi seakan-akan Benda itu diposisikan Memberikan inspirasi Seperti benda hidup Itu yang keliru Maka dari itu Kemudian Nabi pernah Melarang tato Dan sampai hari ini Larangan berlaku Kemudian melarang Gambar-gambar Yang pada masa Zaman Jahiliyah Memang mereka Ketika digambarkan Suasana itu Seakan-akan Seperti mendapatkan Kekuatan dari situ Supaya lebih berani Gambar tato singa Misalnya kan Masya Allah Singanya ditato Pakai singa Gak begitu Kemudian ditempelkan Misalnya sama aja Gak akan merubah sesuatu Supaya lebih tampil Begini Gambarkan ini Gambarkan itu Itu sangat dilarang Sangat dilarang Sama dengan anda panjang Misalnya Ada foto Fulan Foto tertentu Begitu dilihat Duh Bagus ya Seperti melihat kita Misalnya Nah itu Sesuatu yang sudah keliru Apalagi kalau sudah sampai Dikultuskan Dikultuskan misalnya kan Dengan foto tertentu Seakan-akan ibadah Menghadap ke situ Macem-macem dan sebagainya Doanya mohonnya ke situ Sehingga tidak nyambung Gitu kan Nah ini Hal-hal yang Yang dilarang Kalau sudah sampai ke sini Ini yang paling bahaya Ini yang paling bahaya Dan tidak ada bedanya Dengan zaman jahiliyah Saat patung-patung dikeluarkan Jadi di sini ulama Kemudian yang kedua Berpendapat Kalau sekiranya ada gambar-gambar Yang melahirkan manfaat Yang memang dibutuhkan Untuk masalah hidup manusia Itu maafuhan Sifatnya Boleh digunakan Seperti misal Saya beri gambaran Ini tegas ya Ulama di sini tegas sekali Saya beri gambaran Kayak anak-anak misalnya Atau fakultas kedokteran Atau di biologi Yang menggunakan rangka Misalnya untuk kepentingan penelitian Itu boleh Sah hukumnya Ya tidak digunakan pada yang lain Ya ada rangka Malam-malam dibawa ke rumah orang Disimpan di tengah-tengah Itu kan Diajak tahajud Nah itu salah Tapi kalau dia simpan di lab Untuk penelitian Untuk menerangkan Nialurnya ke sini Nialurnya ke sini Itu sah hukumnya Boleh gak ada masalah Atau juga misalnya Gambar kita Foto yang ada di KTP Ada di mana Di pasport Atau ingin mengenalkan Kepada anak dan sebagainya Itu gak ada masalah disitu Atau kepentingan penyidikan Bagaimana gambaran orangnya Pokoknya begitu pak Tolong dilukiskan Saya gak bisa gambar Gak boleh haram hukumnya Ya gak akan ketahuan orangnya Akan ketahuan Gila sampai sini ya Baik jadi Al-al yang sifatnya Darurat menjadi kebutuhan Maslahat kehidupan Itu masih boleh digunakan Sepanjang tidak bertentangan Dengan hukum-hukum ini Jelas ya kira insyaAllah